Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa hari ketiga rapat pleno rekapitulasi suara di KPU Jawa Barat masih tahap penghitungan manual dari sejumlah keopaten dan kota di Jawa Barat. Masuk ke hari ketiga, baru lima keopaten kota yang telah disahkan. Sedangkan dari 27 keopaten kota di Jawa Barat, terdapat tiga keopaten kota yang belum menyerahkan rekap suara karena belum beres melakukan rekapitulasi di daerahnya masing-masing. Hari ketiga rapat pleno rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Barat masih dalam tahap penghitungan manual dari tujuh keopaten kota di Jawa Barat. Dari sembilan kabupaten kota yang telah menyelesaikan penghitungan manual, baru lima kabupaten kota yang telah disahkan yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, dan Kabupaten Sumedang. Sisanya belum disahkan karena terkendala masalah selisih angka daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB. Dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, 24 kabupaten kota datanya sudah masuk ke KPU Jabar. Sedangkan tiga kabupaten kota yang di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok, rekap suaranya belum masuk karena masih tahap penghitungan di daerahnya masing-masing. Terkait dengan rapat pleno hasil, rapat pleno rekapitulasi yang sudah diterima oleh KPU Jawa Barat, memang kita baru menerima yang ke-24. Jadi lokasi-lokasi Kota Depok ini masih sedang proses rekapitulasi di kota-kota masing-masing. Karena memang sampai hari ini, khususnya Kabupaten Bekasi di tingkat kecamatan aja. Jadi kita tunggu, lalu sabtu besok, kemudian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok sudah bisa diterimakan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bekasi. Penghitungan manual ini ditargetkan selesai pada sabtu besok. Namun jika tidak selesai besok terpaksa akan dilanjutkan hingga hari minggu. Dari sembilan Kabupaten Kota yang sudah menyelesaikan penghitungan manual, tujuh diantaranya dimenangkan oleh pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Dengan selisih angka cukup jauh. Yanni Kota Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Sumedang, dan Purwakarta. Sisanya Kabupaten Banjar dan Pangandaran Jokowi-Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo-Sandi. Yuanda Kurniawan, Bandung TV